Oh what's up guys Intro Ya so oke guys Jadi pada video kali ini Seperti kalian lihat judulnya Aku akan ajak kalian untuk review list channel terbaru Yang ada di Kavision Bromo nih guys Nah menurut info terbaru Dari official Instagramnya At Kavision TV Itu terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2019 Channel Mtech Group Indosiaran SCTV Resmi hadir di Slot transpondernya Kavision Nah status siarannya sendiri Itu free to view guys Ini sudah menjawab beberapa pertanyaan kita Berbulan-bulan yang lalu Apakah siaran Mtech Group Akan resmi hadir di slot Transpondernya Cara free to view nih guys Untuk channel Mtech Group SCTV Dan Indosiar Nah makanya pada video kali ini Nanti aku akan ajak kalian untuk Review list channelnya Kita akan lihat nanti guys Decoder yang aku gunakan Yaitu Kavision Promo Yang masih seri keluarganya Yang terdahulu guys Untuk perangkat yang terbaru Ya tentunya bisa lah Yang jelas Kalian harus menggunakan Perangkat Kavision Untuk Kelengkapan Channel TV nasional Karena kita gak tau Nanti ke depannya Apakah Mtech Group Akan men-scramble 24 jam Siarannya Pokoknya nanti Kita lihat lah Ke depannya Oke Nah apabila Kalian suka video aku kali ini Kalian jangan lupa like Kalian jangan lupa subscribe Channel aku Dan Apabila ada pertanyaan Terkait video kali ini Dan Masukkan buat aku Bikin konten video Apalagi ke depannya Kalian bisa komen Di bawah Ulasan lengkap Terkait video ini Kalian bisa baca Di deskripsi video Yaudah guys Langsung aja Aku hidupkan perangkatnya Mulai dari LED TV aku Aku hidupkan Terus Langsung Aku hidupkan perangkatnya Oke Nah ini untuk perangkat Capition Bromo C2000 Nah langsung aja Ke instalasi Karena ini seluruh siarannya Aku hapus guys Jadi langsung aja Ke menu Masuknya Ini untuk List satelitnya Ini udah Bawaan pabrik guys Jadi Ini Udah Tersetting Dan kita Nggak bisa hapus lagi Kecuali Yang bisa kita Setting Di sini Jadi apabila Kalian menggunakan Dissect Di rumah Untuk Suite nya Nah kebeneran Di rumah aku Itu Dissect nya Di port 2 Jadi kalian bisa Atur-atur disini Apabila Nggak menggunakan Dissect Kalian bisa bikin Disini Untuk disect nya Disable Bisa juga Oke Nah Ini untuk Transporder nya Udah terset Dari Perangkatnya sendiri Itu untuk Frekuensi nya 3600 Polarisasi nya Vertikal dan simbol Right nya 31000 Nah langsung aja Kita scan Oke Untuk scan mode nya Kita pilih Yang normal Dan free to air nya Harus pilih Yang no atau tidak Karena supaya Seluruh channel Frame Yang memang Frame dan statusnya Free to view Itu Ikut terscan juga Di transponder nya Capition Oke Nah untuk scan channel nya Pilih tv dan Radio karena Untuk transponder Capition sendiri Itu ada channel Radio nya Oke Nah langsung aja Di searching Oke Kita tunggu progress nya Sampai 100% Dan langsung berhasil Ada 38 Channel Nah ini karena Aku memang gak aktifin Paket Jadi ya Beginilah Jadi harus berangganan Oke gelap Yang jelas Ini dia untuk hasil scan Dari transponder Capition Bromo Yang aktif di satelit Palapade Oke disini kita lihat Untuk channel Emtek Group deh Langsung aja Nah Ini udah ada Dan status siaranya Free to view Oke Untuk watermark Sendiri belum di Hadirkan ya Biasanya ada watermark Capition di Bawah Pojok sebelah Kiri Oke ini udah aktif ya Untuk siaran SCTP dan Indosiar Yang memang hadir Siarannya Berstatus Free to view Di Perangkat Capition Dan di transponder nya Capition juga Oke Nah Oke Untuk trans tv Ini memang siaran Free to view Oke Dan mnc shop juga Antep Oke Dan ada Trans 7 Oke Kita cek Siaran-siaran yang Memang status ya Free to view Oke ini untuk Mnc group Sorry Ada RCTI Tadi Ada mnc tv Terus ada GTV Oke Lagi kartun Toporik aku nih Guys Spongebob Oke Yang jelas Untuk siaran Mnc group Sudah hadir Secara Free to view Di Slot Transponder nya Capition Oke Apakah ke depannya Channel Mnc group Yang Aktif di Satelit Palapade Dengan transponder Nya Sendiri Itu akan Scrambled 24 jam Kita akan Lihat nanti Kedepannya Apakah Akan mengikuti Jejak Mnc group Guys Pokoknya kita Lihat aja nanti Kedepannya Seperti Apa Oke Oke Kedepannya Kedepannya Terima kasih telah menonton!